Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Rahayu namaste om swastiastu nama budaya Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua Kembali lagi kita bersama-sama belajar Bersama saya Abu Marlo Mari persiapkan pendengaran Penglihatan hati akal pikiran kita Yang mudah-mudahan setiap pembelajaran kita ini Adalah pembelajaran yang meniti ke dalam diri Membawa kepada kesadaran Tidak hanya mendapatkan pengetahuan Tetapi akhlak berubah Kebaikan bertambah dan kebermanfaatan Selalu menjadi diutamakan Oleh karena itu sebelum kita mulai Seperti biasa mari kita hadirkan diri kita Utuh disini saat ini Supaya pikiran kita tidak terlalu sibuk Supaya pikiran kita benar-benar rileks dan tenang Karena hanya dalam pikiran rileks dan tenanglah Kita bisa belajar lebih fokus Oleh karena itu mari kita menghening sejenak Menghening dipersilahkan Selesai Terima kasih Mudah-mudahan kita sudah hadir utuh disini Dan siap untuk sama-sama belajar Tidak bosan mengingatkan bahwa saya bicara Bukan mau menceramahi Bukan mau mentau syahi Bukan berarti lebih benar Tetapi kita sama-sama saling mengisi yang mudah-mudahan Apa yang kita diskusikan Ada sesuatu hal yang bermanfaat Bagi knowledge kita Pengetahuan kita Tapi tidak berhenti di knowledge Yuk kita masukkan ke dalam hati kita Dan outputnya adalah perilaku yang lebih baik Akhlak yang lebih baik Kita sudah bahas banyak sekali topik Dan saya rasa mudah-mudahan Pembahasan-pembahasan itu Tidak hanya menjadi pelajaran Dalam tanda petik Mengingat atau tahu gitu Tetapi mudah-mudahan sudah masuk ke dalam kesadaran Kita mulai sadar bahwa kita ini adalah pendatang Kita mulai sadar apa yang hadir ke kita itu adalah pesan Kita mulai sadar bahwa apapun yang datang ke kita itu adalah Resonansi dari apa yang kita keluarkan Bahwa apa yang saya lakukan itu akan kembali kepada diri saya Dan apa yang saya lakukan itu akan menjadi Dalam tanda petik pelajaran-pelajaran yang akan kembali Saya nanam melon, keluarnya melon Saya nanam cabai, keluarnya cabai Jadi kalau hari ini saya panen cacimaki Berarti kemarin saya juga nanam cacimaki Dan itu akan selalu terjadi Begitu itu kita sadari Kita mengerti Maka kita akan lebih mudah dalam menjalani kehidupan Dan tidak banyak memusuhi kenyataan atau realitas Oleh karena itu Innalillahi wa innalia roji'un Selalu menjadi fundamental kita Kesadaran kita Kita datang dari Allah Akan kembali ke dia Penilaian akhir kita adalah Kebermanfaatan itu sendiri Kita sudah bahas panjang lebar juga tentang Islam Bahwa Islam itu bukan hanya label agama Tetapi Islam itu juga adalah kesadaran Karena hari ini kita akan masuk ke dalam Inti sehari dari Islam Yang disebut dengan yang namanya rukun Islam Dimana konteksnya kita sudah banyak hafal pastinya Tetapi kita akan masuk ke dalam hakikat-hakikatnya Dan hari ini kita akan masuk ke dalam Yang paling primordial Paling penting Paling esensial Yang disebut dengan yang namanya syahadat Saya rasa banyak yang mendengar Atau banyak yang tahu Atau banyak yang sudah mengucapkan Kata-kata syahadat ini Yang penting untuk kita sadari Bahwa syahadat itu ternyata bukan Ucapan atau kata-kata saja Karena nanti kita akan mengerti Kenapa disimpan di paling awal Contoh sederhana aja Kalau kita berbicara dalam esensial Ibadah agama Islam Dalam tradisi Islam Let's say sholat adalah tiang agama Begitu ya Dimana sholat ini penting sekali Tetapi kadang-kadang orang melaksanakan sholat Belum memiliki kesadaran syahadatnya Padahal nanti kita mengerti Bahwa sholat itu adalah mengingat Al-Quran mengatakan di surat 20 ayat 14 Intinya adalah Inani annaullah Aku ini adalah Allah Maka dirikanlah sholat untuk mengingatku Pertanyaan Saya bisa mengingat sesuatu kan Gak mungkin langsung bisa ingat tiba-tiba Gak mungkin Ada syarat mutlak seseorang mengingat Apa sih syarat orang mau mengingat Contoh Saya punya teman namanya Jack Dan kalau saya mau mengingat dia Gak mungkin kalau saya belum pernah ketemu sama si Jack Gitu kira-kira Maka syarat mutlak mengingat adalah berjumpa Maka kenapa sholat disimpan nomor dua Syahadat nomor satu Karena tanpa bersyahida Syahida itu artinya adalah menyaksikan Melihat dalam tanda petik Dan kita harus membedakannya Melihat disini kan Wujud Allah itu bukan masalah melihat wujud Seperti saya melihat teman saya Seperti kita melihat pemandangan Gunung Bukan itu poinnya Tapi nanti kita akan mengerti Tapi ketika kita melakukan sholat tanpa sebuah syahadat Sholat tidak akan dalam tanda petik Berfungsi secara maksimal Ketika syahadatnya juga tidak maksimal Oleh karena itu hari ini kita akan berbicara tentang syahadat secara esensial Dan yang paling penting bukan hanya tahu tapi lebih masuk ke dalam kesadaran kita Mari kita mulai Berbicara masalah syahadat Syahadat itu dari kata syahida Syahida itu sebetulnya artinya adalah menyaksikan Oke kalau ada pertanyaan gini ini khususnya kalau dalam tradisi Islam gitu ya Untuk teman-teman yang Islam misalkan Kalau ada pertanyaan sederhana aja Kapan sih pertama kali syahadat? Mindsetnya langsung kapan mengucapkan dua kalimat syahadat Apalagi kalau saya misalkan Saya terlahir dari keluarga Islam Saya langsung Islam Mungkin saya gak syahadat dulu Udah langsung Islam Karena ya bawa agama turunan gitu ya kira-kira Orang tua saya mewariskan agama itu Tanpa saya waktu itu ditanya dulu Mau milih agama apa Kan enggak gitu Tetapi ada poin penting di dalam konteks yang namanya syahadat Kita semua tahu syahadat itu kalimatnya Ashadu ala ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah That's it Dan begitu mendawamkan Balik lagi Kalau di kelas tipe A Yang kita bahas waktu awal-awal Itu hanya membunyikan tapi gak ngerti isinya Ya it's okay juga Tapi masa sih kita mau sekarang membunyikan diulang-ulang Tanpa memahami esensinya Gitu intinya Pembelajaran masih akan kita lanjutkan Tetaplah bersama saya Masih bersama saya Abu Marlo Mari kita lanjutkan pembelajaran Oke sekarang kita renungkan dulu Tadi kembali ke pertanyaan bahwa kapan sih kita mulai bersyahadat Kan balik lagi ya Nggak mungkin saya mau ingat sama Allah Kalau saya belum pernah ketemu sama Allah Kasaran katanya begitu Maka syahadat itu adalah penyaksian Maka syahadat itu adalah penyaksian Disadari atau tidak Diketahui atau tidak Quran memberikan informasi yang amat sangat penting dari primordial kita hadir ke semesta raya ini Disurat 7172 Disitu ada kata-kata Alas tubi robikum Kolu bala syahidna Ini kalau saya teatrikalkan gitu ya Ini saya mudahkan pakai Pake analogi teatrikal aja Supaya ini bisa dipudahkan dan digambarkan Sekali lagi Ini hanya perumpamaan untuk memudahkan Menjelaskan Sejatinya kita semua itu pernah hadap-hadapan langsung sama Allah Gitu kira-kira Ya untuk mudahnya begitu Kapan? Dirahim ibu kita Ketika kita ditiupkan ruh Disitu ada perjanjian suci Dimana kita ditanya siapa Tuhan kamu Dan kita semua menjawab Engkau ya Allah Engkau adalah Tuhan kami Dan disitu kita membuat perjanjian suci yang kita bawa sampai detik ini Maka disadari atau tidak Kita terlahir ini ada MOU antara kita dengan Allah Ada perjanjian kita dengan Allah Dimana pertanyaan Allah sederhana Siapa Tuhan kamu Kita semua menjawab Jiwa kita semua menjawab Engkau Tuhanku ya Allah Tapi menariknya Ketika kita lahir kita jadi gak tahu apa-apa Disitu permainan dimulai dalam tanda petik Maka kalau kita tidak menyadari esensi ini Kita gak sadar bahwa Siapapun yang terlahir ke semesta raya ini Dia bersyahadat kepada Allah Karena semuanya pasti melalui perjanjian suci Pasti melalui MOU Pasti melalui hadap-hadapan langsung dalam tanda petik dengan Allah Kenapa Quran memberikan informasi seperti itu Dimana itu terjadi di rahim ibu kita masing-masing Maka kita tahu ketika ruh ditiupkan Disitu ada perjanjian dulu gitu Dan nanti kita harus tahu isi perjanjiannya apa Karena begitu kita tahu isi perjanjiannya berarti kita mengenal diri kita mengenal Allah Dan kita hidup ini sebetulnya menjaga perjanjian itu dengan Allah Itu esensi dari syahadat Kenapa? Ashadu ala ilah ha'ilallah Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Apa bedanya? Jadi aku bersaksi tidak ada yang akan mendominasi diriku kecuali Allah Karena kan Tuhan itu bisa ada dua Tuhan yang menciptakan kita adalah Allah Dan Tuhan-Tuhan yang kita ciptakan Mau itu harta, mau itu jabatan, mau itu kepintaran, mau itu ego Itu bisa menjadi Tuhan Minimal orang Islam Sehari semalam itu bersyahadat itu minimal itu diulang-ulang dalam setiap sholat Subuh ada syahadatnya pasti itu di rukaat terakhirnya Zuhur semuanya setiap sholat pasti ada Ashadu ala ilah ha'ilallah Jangan-jangan itu hanya lip service verbal yang diucapkan tanpa sebuah kesadaran Tetap aja yang dituhankan adalah selain Allah Yang dituhankan adalah egonya, mau-maunya, keinginannya, hartanya, jabatannya, dan seterusnya Clear ya? Oke, jadi di awal mari kita sama-sama sadari bahwa Syahidah atau syahadat itu artinya menyaksikan Aku bersaksi Yang namanya saksi itu gak boleh gak ketemu Contoh Saya menjadi saksi di pengadilan atas kecelakaan orang lain misalnya Begitu hakim nanya Hei saksi, saya Apakah kamu menyaksikan kejadiannya? Terus saya bilang, enggak Berarti saya adalah saksi palsu Kalau saya berani bersaksi berarti saya menyaksikan Nah menariknya hari ini boleh jadi ada orang yang sholat tetapi belum bersaksi Belum menyaksikan Tidak mengerti makna dari penyaksian kepada Allah itu sendiri gitu kira-kira Nah sekali lagi Ini adalah pendapat, ini adalah satu sudut pandang yang mudah-mudahan bisa mewarnai Pemahaman kita, pembelajaran kita Yang mudah-mudahan ini bisa melengkapi Jadi kita sama-sama belajar Kembali kepada surat 7, 172 Disitu ada kata-kata Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan kamu Anak cucunya Adam Seraya mengambil satu perjanjian Jadi siapapun kita Bisa terlahir ke semesta raya ini karena ada fase ini Karena ada fase perjanjian ini Karena perjanjian ini mutlak kepada semua manusia Jadi manusia lahir ke muka bumi Semuanya pegang janjinya masing-masing gitu kira-kira Ya saya kasih contoh sederhana begini Innalilahi wa ina ilaihi roji'un Sebelum kita punya tubuh fisik Sebelum kita disematkan ke dalam tubuh fisik Kita semua ini sejatinya adalah percikan ruhnya dia Gitu kira-kira Maka nanti kita akan menyadari bahwa Ada alam ruh Ada ketika ruh ditiupkan masuk ke dalam janin ibu kita Yaitu disebut alam rahim Dimana kita akan masuk nanti menuju kepada alam dunia Nah gitu kira-kira Diri kita yang sejati bukan kemasan ini Karena begitu kita bercermin kita hanya sedang melihat kemasannya Tapi diri kita yang sejati adalah percikan ruhnya Allah itu sendiri 57 ayat 3 di dalam Al-Quran mengatakan Hu wal awal wal akhir akulah yang awal dan akulah yang akhir Dimana ruh yang sejati inilah yang awal dan yang akhir Dimana diri sejati kita adalah percikan ruhnya Allah itu sendiri Yang nanti akan disematkan ke dalam tubuh manusia Dikasih kemasan fisik Ya mudah-mudahan ini bisa diterima Bisa ditangkap dan yang paling penting bisa kita renungkan Kadar kepastian kita untuk lahir Kesempatan kita untuk lahir itu kan kecil sekali Sperma ayah kita yang ratusan juta yang kepilih cuma satu Maka beruntunglah orang yang terpilih untuk hidup Karena kenapa dia lolos dari seleksi Kita akan menggunakan analogi yang pernah udah kita bahas gitu ya Ceritanya Allah ini adalah Apa ya Dalang lah dalam tanda petik Pemilik skenario Sutradara Yang mau membuat panggung sandiwara Yang pasti panggung sandiwara ini perlu aktor dan aktrisnya Gitu kira-kira Dimana untuk mengisi peran aktor-aktrisnya Allah bikin yang namanya audisi Maka yang tercasting itu dari ratusan juta sperma ayah kita yang kepilih satu loh Dan itu pasti yang terbaik Dan kita semua yang hadir disini Yang lahir yang menyaksikan ini Itu semua pasti terpilih Karena kalau tidak terpilih gak mungkin hadir disini Dan itu pasti sudah ada tujuan yang sangat baik dan sangat mulia Gitu kira-kira Syukurilah hidup karena kenapa Kita dihidupkan datang dari casting-casting yang sangat luar biasa besar Dan kita terpilih dan beruntung Maka hidup adalah anugrah Nah ketika kita tidak menyadari hidup adalah anugrah Disitu pasti banyak komplain dalam kehidupan Karena kenapa Gak tahu saya mau ngapain kesini Gak ngerti perjanjiannya apa Gak ngerti tugasnya apa dan seterusnya So ketika casting ini udah terpilih Maka ruh akan ditiupkan ke rahim ibu kita Dimana disini akan ada perjanjian antara kita dengan Tuhan Disitulah syahadat pertama kali Dimana kita menyaksikan wajah Allah secara langsung dalam tanda petik Ini saya mudahkan pakai teatrikal begini gitu ya Supaya nanti oh iya ya ternyata semua orang itu pernah syahadat Pernah berjumpa dengan Tuhan langsung dalam tanda petik Meskipun itu nanti tidak pada memori pikiran Tetapi pada kesadaran ruhaniah sebetulnya Maka setiap yang terlahir pasti melalui perjanjian suci ini Karena Allah tahu kita ini mau diberikan peran apa Allah tuh nanya Hei siapa yang akan menjadi Tuhanmu nanti ketika nanti kamu hidup Engkau ya Allah Jadi mungkin kita pernah dengar kata-kata musrik gitu ya Musrik Musrik itu mempersekutukan Tuhan Menduakan Tuhan Dan di satu ayat dikatakan bahwa Allah tuh gak suka banget sama orang musrik Dan kalau saya tanya lebih lanjut Kadang-kadang jawabannya ya cuman sederhana Kenapa? Karena menduakan Tuhan Ya saya tanya Emang kalau Tuhan diduakan emang Tuhan jadi kecil? Kan enggak Emang kalau Tuhan diduakan untuk Tuhan jadi rugi? Kan enggak Ternyata kenapa Allah gak suka sama orang yang musrik dalam tanda petik? Bukan karena diduain? Bukan Karena intinya adalah kita semua terlahir dengan perjanjian hanya mau menyembah kepada Allah Jadi orang yang musrik sebetulnya adalah orang yang melanggar perjanjiannya sendiri kepada Allah Jadi setiap kita semua punya perjanjian untuk tidak mempersekutukan Allah Poin intinya setiap yang lahir disitu ada syahadat Semua bersaksi kepada Allah Begitu kita siap untuk dikirim ke dunia, dikirim ke panggung sandiwara Allah tuh bikin dulu perjanjian Jadi kalau abis casting kan ada kontrak dulu dong Kontrak kerja lah gitu Dan kita kerja kan sesuai sama kontrak Berapa lama kontraknya, ngapain kerjanya Dan itu yang akan menjadi acuan kita semua Dan setiap kita punya individual kontrak yang beda-beda semuanya Karena kenapa? Casting kita beda-beda, kurikulum kita beda-beda, pemeranan kita beda-beda Maka mudah-mudahan dengan menyadari ini Kita akan lebih menyadari kontrak kita tuh gimana Peran kita tuh gimana Disitu kita menyadari bahwa Kita dalam konteks bersyahadat, bersaksi Menyaksikan Allah tuh bukan menyaksikan fisik atau wujud atau apapun Enggak Karena kenapa nanti kita akan mengerti bahwa Kemana saja kamu menghadap disitu adalah wajahnya Allah Wajahnya kemanapun kita melihat Hanya mau mengingatkan terhadap perjanjian ini Pembelajaran masih akan kita lanjutkan Tetaplah bersama saya Masih bersama saya Agu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran Orang yang bersyahadat adalah orang yang kukuh terhadap perjanjian Orang yang mengingat selalu kepada perjanjian Dan menjalankan kontraknya dengan baik Itu poin pentingnya Karena mohon maaf sekali Banyak orang yang gak tau kontraknya apa Sehingga dia mencari sesuatu di luar kontraknya Akhirnya hidupnya jadi gak bahagia, gak tenang Akhirnya dia menjadi memilih untuk orang seperti orang lain Untuk tidak menjadi dirinya sendiri Dan begitu kita bersyahadat dan menyadari bahwa ini semua adalah perjanjian suci Yang kita sudah tanda tangan dalam bentuk kontrak Itu yang akan menjadi dasar dari kehidupan kita Maka insya Allah kalau kita ngerti ini Apapun permasalahan yang kita hadapi Insya Allah kita akan bisa lebih mudah untuk menerimanya Karena kenapa? Semua yang terjadi dalam hidup kita Semuanya udah ada kontrak dari awal Dan kita sudah deal dari awal Karena kita yang gak ngerti, kita yang gak tau Kita merasa dalam tanda petik Gak bisa menerima kenyataan karena kenapa? Terlalu banyak keinginan Contoh Abu kamu nanti jadi A ya Kamu nanti jadi B ya Kamu nanti dapet pasangannya C ya Kamu nanti dapet sakitnya apa, dapet rezekinya apa Semua A sampai Z hidup Udah ditekan kontrak di awal sebelum kita lahir Deal, deal Kamu hanya tinggal memerankan kontrak ini semua Itulah syahad Kita sudah mengiyahkan semua Inilah kelak yang nanti akan menjadi takdir hidup kita Dimana takdir juga adalah dinamis sekali lagi Gak statis Jadi kalau sekarang saya dapet pasangan si A Saya dapet pekerjaan B Saya dapet apa semuanya Itu semua udah ada dalam ranah kontrak Sehingga ini gak bisa di dalam tanda petik Gak bisa ditolak lagi nih Karena kenapa? Kita sudah mengiyahkan semua kontraknya Tuhan Semua kontrak yang diinginkan oleh Allah Sebelum kita hadir Dan kita hanya menjalankan kontrak yang sudah diskenariokan oleh Allah Tapi yang terjadi ketika kita lahir ke semesta raya Kita punya keinginan-keinginan yang diluar dari kontrak itu sendiri Maka kita banyak menolak realitas Kita banyak menolak hal yang benar-benar terjadi Yang itu adalah tidak ada yang terjadi Kecuali kenyataan realitas yang datang dari Allah Dan itu adalah kontrak kerja kita di semesta raya ini Apapun yang terjadi dalam hidup ini Saya dapet penyakit A Saya dapet pasangan si B Saya dapet anak ini Ini semua kita udah dealing di awal Bahwa kita siap menerima ini semua Jadi kalau sekarang berat menghadapi apapun Jangan lupa Ini yang kita hadapi semuanya kita udah sanggupi di awal Dan tugas kita hanya memerankan sebetulnya Nah nanti dalam sholat Mengingat Allah itu salah satu artinya adalah Mengingat semua kontrak-kontrak kita Apakah kita sudah memerankan ini semua dengan baik atau belum Itu intinya Jadi ketika dalam konteks mengingat Allah Mengingat bahwa Oh iya ya Saya ini dikasih kontrak sama Allah Dimana saya dikasih pemeranan Dimana saya dikasih batasan waktu Dimana saya dikasih peran Untuk bagaimana mewujudkan semua skenario-skenario Allah Di dalam semesta raya ini Gitu intinya Dan itu gak bisa kita tolak Dan kebanyakan skenario-nya Allah itu bertentangan dengan keinginan-keinginan kita Maka nanti disitulah kita harus berdamai dengan keinginan Ingat di dalam keinginan ada setan Dimana setan itu pasti pengen menjauhkan kita dari syahadat Pasti Pengen menjauhkan kita dari perjanjian Pasti Dan disitulah kita perlu kesadaran bahwa Kita back on track kepada skenario Allah yang sudah ditetapkan Yang kita semua punya perjanjian MOU bahwa tugas visi-misi hidup kita Sudah kita tanda tangan Sebelum kita lahir ke semesta raya ini Mari kita maknai syahadat ini dengan perjanjian suci Ashadu Allah ilaha illallah Ya Allah saya tidak ingin mengerjakan sesuatu Kecuali dengan apa yang engkau skenario-kan Apa inti sarinya? Saya menerima apa yang tidak saya inginkan terjadi Karena saya tahu apa yang saya inginkan Belum tentu sesuai dengan skenario-mu Artinya apa? Saya bisa lebih menerima realitas kehidupan Sadarilah Apa yang detik ini terjadi Itu pasti sesuai dengan skenario Allah yang terbaik Maka untuk menjalannya Penting sekali untuk melepaskan hawa nafsu Melepaskan ego Melepaskan keinginan-keinginan berlebihan Karena kenapa? Semua yang terjadi Sudah dalam kontrak Yang kita deal sama Allah Dan kita siap untuk menjalannya Nah dalam tanda peti Ketika kita mengeluh Contoh begitu sakit Ya Allah kenapa engkau berikan ini? Eh dulu kan udah siap kamu mau saya kasih ini Ya Allah kenapa saya harus dipecat dari pekerjaan ini Dan saya jadi menderita Loh kamu kan udah deal-dealan bahwa kamu akan melalui fase ini Jadi ketika kita menyadari bahwa apapun yang terjadi Itu sudah jadi suratan takdir dalam tanda peti kontrak yang kita jalani Dan itu bekerja dinamis ya Nggak statis Mudah-mudahan kita memperkuat syahadat kita Dengan semakin yakin bahwa apapun yang datang ke kita Itu adalah skenario yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita Orang yang bersyahadat adalah orang yang bisa berdamai dengan keinginannya Orang yang bersyahadat adalah orang yang tidak dituhankan oleh keinginan-keinginannya Tidak menuhankan keinginan-keinginannya Tidak menuhankan hartanya Tidak menuhankan jabatannya Tetapi orang yang bersyahadat Orang yang menyaksikan kehadiran Allah Orang yang menyaksikan perjanjian dengan Allah Adalah orang yang selalu bisa menerima apapun disini saat ini Apa yang terjadi Yakin bahwa itu adalah jalan yang terbaik untuk kita Untuk kita memerankan Dan untuk kita jalan kembali kepada Allah Mudah-mudahan perspektif syahadat ini Bukan hanya menjadi sesuatu yang kita bunyikan Mari tidak hanya membunyikan syahadat Tetapi menghidupkan Masuk ke dalam kesadaran syahadat Bahwa kita semua pernah berhadapan langsung Berjanji langsung Mari kita jaga janji itu Mari kita tunaikan visi misi kita Mari kita tunaikan perjanjian kita Mari kita selesaikan visi misi kita Di dalam pemeranan semestara yang indah ini Dengan selalu apa Menjadikan diri kita kembali kepada Allah Memiliki sifat rahman dan rahim Karena outputnya adalah Kebermanfaatan dan kasih sayang Selamat bersyahadat Terima kasih Mohon maaf lahir dan batin Wabilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!